Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Batam Camera Oke teman-teman di video kali ini kita akan belajar Gimana caranya merekam output dari switcher Feelworld Live Pro L1 ke smartphone Jadi biasanya kalau kita mau merekam output dari switcher Itu kan harus butuh laptop atau komputer Dan software OBS atau Vmic Nah kali ini kita mau coba tes rekamnya langsung di smartphone Jadi kita gak butuh laptop lagi Nah apa aja alat yang dibutuhkan Yang pertama adalah tentunya smartphone Nah untuk smartphone saya sarankan menggunakan smartphone yang spesifikasinya udah cukup bagus ya Di tutorial kali ini kita mau tes pake smartphone Samsung A52 Kemudian kita butuh adapter Adapter OTG Adapter OTG ini fungsinya buat ngubah port type C atau port micro yang ada di smartphone Supaya jadi USB 3.0 Nah disini kita pake OTG adapter Kemudian yang terakhir kita butuh software namanya USB Camera Ini softwarenya gratis Meskipun ada versi berbayar teman-teman bisa tes dulu pake aplikasi yang gratisnya Namanya USB Camera Yang berbayar itu juga sama Namanya USB Camera juga Ini bisa di download di Play Store di Android Kemudian untuk skema atau sambungannya seperti apa Atau contoh penerapan di lapangannya itu seperti apa Langsung aja kita lihat skemanya Nah seperti ini Nah ini saya gambarkan misalkan kita ada acara Acara di gedung gitu ya Di gedung, di hotel, atau misalkan di aula Ada acara ibadah atau sebagainya Jadi kita menggunakan 2 kamera Contohnya disini kita menggunakan 2 kamera Nah 2 kamera ini kita sambungkan ke switcher Disini kita pake switcher Field World Live Pro L1 Jadi menggunakan kabel HDMI nyambung Kemudian dari output switcher ini Output switcher ini kita mau tampilkan ke proyektor Jadi outputnya HDMI outnya Ini kita set program Kita sambungkan ke Sini ke proyektor atau LED screen Jadi di switcher ini fungsinya adalah untuk memilih Kamera mana nih yang mau ditampilkan ke proyektor Misalkan kamera ini Atau kamera ini Posisi kameranya itu bisa diset Yang ini lebih ngezoom Yang ini ngambil lebar misalkan Jadi di switcher ini kita pindah-pindah Nah kalau misalkan Kita pindah-pindah aja Terus muncul ke proyektor Itu kan berarti kita gak ada rekamannya Nah fungsi si smartphone ini Itu ngerekam perpindahan kamera Yang keluar ke proyektor teman-teman Jadi yang tampil di proyektor Ini nanti direkam di smartphone Jadi kita bisa edit lagi nanti setelah acara Atau kita mau upload itu juga bisa Jadi skemanya seperti ini Nah mungkin teman-teman nanya Bang kok gak ada monitor gedenya di switcher fieldworknya gitu ya Nah karena disini HDMI outputnya udah kita pake ke proyektor Maka kita gak ada monitor besar untuk multi view Monitor multi view itu untuk Ngeliat semua tampilan kamera ya Tapi kan untuk fieldwork ini Itu udah ada layar multi view kecil Jadi kita sebagai operator masih bisa layat Liat Liat di monitor kecil disini ya Misalkan kamera 1 lagi bagus Tampilannya berarti kita lihat disini Yang disini juga ada kamera 2 Gitu teman-teman Jadi si handphone ini fungsinya hanya untuk merekam output Atau merekam program Atau merekam yang keluar di proyektor disini Oke langsung aja kita praktekkan gimana caranya Yuk langsung simak video berikut ini Oke teman-teman nah ini kita udah ada alat-alatnya Ini udah ada switcher Kemudian kabel data Untuk kabel datanya ini bisa menggunakan kabel data bawaan Kemudian ada OTG Yang sesuai tadi saya bilang itu kita menggunakan OTG adapter Disini OTG adapternya dari type C ke USB 3.0 ya Seperti ini Terus kita sambungkan ke kabel data bawaan dari switcher Oke dan disini switchernya udah saya inputkan 1 kamera Masuk ke input 1 disini kelihatan ada kameranya ya Kecil tampilan layarnya Kemudian masuk ke menu Nah kemudian di bagian USB 3.0 Ini kita pilih PGM atau program ya Karena kita mau ngerekam kamera yang ingin kita tampilkan ke proyektor Jadi tampilannya itu nanti yang di proyektor Itu sama dengan yang kita rekam di smartphone Oke kalau udah Ini kita sambungkan ke handphone Oh iya sebelum disambungkan ke handphone Pastikan di handphone nya sudah download aplikasi namanya USB camera Ini yang ada di playstore ya Dia ada versi gratis dan berbayar Saran saya teman-teman download dulu yang versi gratisan ya Kalau memang ternyata nanti puas Boleh beli yang versi premiumnya Tapi ini versi gratisnya udah cukup bagus sih Cukup oke lah gitu ya Oke langsung aja kita download dan kita buka ya nanti ya Kita sambungkan dulu kabelnya Disini saya menggunakan handphone Samsung ya Samsung A52 Nah kalau udah disambungkan Nanti biasanya muncul pop up kayak gini ya Pop up menu Di bagian bawahnya USB camera Disini kita pilih aja USB camera yang warna kuning ya Sebenernya tadi udah saya install aplikasi yang lain ya Tapi kita mau pake yang ini aja Pilih ini Kemudian pilih sekali ini saja Terus kita tunggu Nah ini langsung masuk ya teman-teman Jadi ini adalah tampilan kamera yang masuk ke switcher Nah jadi ini sama kayak di OBS lah sebenernya Kalau kita udah sering pake OBS Pake di aplikasi ini tuh sebenernya mirip-mirip fungsinya Oke Nah disini keliatan ya teman-teman Nah ini kalau saya mau ubah ke kamera 2 Terus saya geser slidernya Nah dia akan gelap Kenapa gelap? Karena disini input kamera 2 Itu masih kosong ya Kita balik lagi ke kamera 1 Nah ini muncul ya Nah ini masih belum kerekam Supaya kerekam Teman-teman bisa tekan tombol merah di pojok kanan bawah ini Kemudian di bagian ini Record Tombol ini ada pilihan record Kita tinggal pilih aja Nah kemudian kalau teman-teman lihat Di bagian pojok kiri atas itu ada Timer ya atau waktu recordnya udah berapa lama gitu Dan ini audionya itu bisa langsung kita monitor dari handphone ini Jadi misalkan teman-teman mengambil audio dari mixer Terus kita mau monitor Bisa langsung sambungkan ke port microphone atau port headset disini ya Atau bisa juga Kalau sekarang ini gak saya sambungkan ke headset Sebenarnya ini suaranya keluar ya ke speaker disini Jadi suara input kamera ini itu keluar ke speaker disini Seperti itu teman-teman Terus kalau misalkan kita mau selesai record Tinggal tekan tombol recordnya lagi Nanti timernya disini hilang Dan dia langsung kerekam ke memori internal di smartphone Nah untuk hasil rekaman itu nanti bisa di cek di galeri di smartphone Biasanya kalau kita cek di file manager Itu ada di folder USB camera teman-teman Cara ngeceknya tinggal cek di galeri Kemudian teman-teman tinggal klik ini Terus pilih rincian Nah disini foldernya ada di DCIM USB camera Ini tadi kita tes record 42 detik Resolusi Full HD itu size nya 45 MB Dan untuk hasilnya dia lumayan ini ya Lumayan smooth Lumayan jernih Jadi gak keliatan nge-lag gitu Dan audionya juga dia kerekam ya Ini coba ya Saya kencengin Dan ini audionya itu bisa langsung kita monitor dari handphone ini Jadi misalkan teman-teman Nah itu teman-teman tadi dengerin suara dari handphonenya ya Dari rekaman dari switcher Dari kamera Untuk settingannya itu sebenarnya lumayan banyak ya disini ya Teman-teman bisa klik aja di pojok kanan atas ini Terus nanti di bagian sini ada video format Nah disini ada settingan resolusi dari si Fillword nya masuk kesininya berapa fps gitu Nanti bisa terbaca Kemudian ada settingan yang lain Nah disini ada settingan-settingan Lain yang bisa teman-teman otak atik lagi ya Sesuai dengan kebutuhan Nah dia bisa juga Streaming sebenarnya dari aplikasi ini Cuman saya belum otak atik Disini kita lebih ngebahas Untuk recordnya ya Artinya switcher ini itu bisa di record di smartphone teman-teman Oke kira-kira seperti ini aja Video panduannya Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb